Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Baris Informasi Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan coba menyampaikan informasi tentang bagaimana melakukan penyetingan beranda channel youtube agar tampilan beranda channel youtube lebih menarik dan lebih bagus dilihat pada saat dibuka oleh orang lain Seperti yang saya contohkan berikut ini, disini akan kita lihat dulu bagaimana tampilan beranda di channel Baris Informasi Nah, pada saat orang-orang membuka, maka tampilan pertama sekali yaitu tampilan beranda channel Nah, inilah yang dimasukkan dengan tampilan beranda channel Disini dapat teman-teman lihat bahwasannya pada saat teman-teman membuka channel Baris Informasi ini maka disini akan ditampilkan beberapa video yang saya setel ataupun saya setting supaya dapat muncul di beranda ataupun halaman pertama di channel youtube Baris Informasi Disini teman-teman bisa melihat sendiri ini adalah video yang saya pasang ataupun saya unggulkan untuk dilihat oleh orang-orang pada saat mereka membuka pertama sekali channel di bagian beranda Baris Informasi Kemudian di bagian bawahnya disini dapat teman-teman lihat juga terdapat dua playlist yang saya setel ataupun saya setting untuk ditampilkan di bagian beranda yaitu yang pertama ada informasi youtube kemudian yang kedua ada informasi belanja online Dengan demikian, pada saat kita menyetel ataupun menyetting bagian beranda ini maka orang-orang akan lebih mudah memahami karakter daripada channel youtube kita sehingga mereka akan tertarik untuk melihat dan mengklik subscribe di channel youtube yang telah kita setting tersebut Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara menyetel ataupun menyetting tampilan beranda channel ini supaya lebih menarik untuk dilihat oleh pengguna youtube lainnya Baiklah, untuk langkah-langkahnya langsung saja simak video berikut ini Baiklah, untuk langkah-langkahnya seperti biasanya yaitu langsung saja yang pertama teman-teman buka aplikasi chrome yang terdapat di hp teman-teman Kemudian jika telah terbuka jangan lupa untuk mengaktifkan situs desktopnya dengan cara mengklik di bagian pojok kanan atas kemudian teman-teman cek list di bagian situs desktop dan jika telah selesai mengaktifkan situs desktopnya selangkah selanjutnya yaitu di bagian menu penelusuran langsung teman-teman ketik yaitu studio.youtube.com supaya teman-teman diarahkan ke bagian youtube studio versi web dan kita tunggu sampai terbuka selanjutnya jika telah terbuka di bagian dashboard channel seperti ini maka langsung saja teman-teman pergi ke bagian menu ataupun deretan menu yang berada di pojok sebelah kiri kemudian teman-teman pilih yaitu menu penyesuaian yang ada tanda panah ini selanjutnya teman-teman klik dan jika telah di klik maka akan terbuka di bagian penyesuaian channel nah untuk di bagian penyesuaian channel disini terdapat menu pertama yaitu tata letak nah di bagian tata letak inilah teman-teman dapat menyetel ataupun menyetting tampilan beranda channel youtube teman-teman bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman nah disini terdapat beberapa pilihan yaitu yang pertama yaitu cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe jadi di bagian beranda channel jika teman-teman memilih video untuk di bagian cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe maka pengguna lain yang membuka channel youtube teman-teman tetapi mereka belum mensubscribe maka mereka akan ditampilkan di video yang teman-teman setel di bagian cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe begitu juga untuk di bagian video unggulan untuk subscriber yang kembali disini maksudnya yaitu jika mereka telah subscribe ke channel youtube teman-teman tapi mereka membuka channel youtube teman-teman maka mereka akan melihat ataupun ditampilkan ke video yang ini maka disini teman-teman bisa mengisi ataupun menempatkan beberapa video ini sesuai dengan keinginan teman-teman kemudian di bagian bawahnya yang saya sebutkan tadi maka di bagian bawah ini terdapat beberapa pilihan yang bisa teman-teman setel sendiri disini saya menambahkan playlist untuk di bagian bawah beranda channel disini jika teman-teman ingin menambahkan biasanya untuk channel-channel biasa disitu bisa di bagian unggulan ini ditambahkan yaitu upload dan juga bisa dibuat video shot ataupun video populer nah disini untuk menyettingnya langsung saja teman-teman klik di bagian tambahkan bagian disini terdapat beberapa pilihan yaitu yang pertama yaitu upload nah jika teman-teman menambahkan upload ini berarti teman-teman menambahkan video yang terbaru yang akan ditampilkan di bagian beranda channel kemudian ada upload populer maka di bagian beranda akan ditampilkan beberapa video yang paling banyak penontonnya biasanya akan ditampilkan di bagian upload populer kemudian untuk video singkat biasanya video shot ataupun video yang berdurasi kurang dari 1 menit maka akan dikategorikan di video singkat begitu juga untuk bagian live disini bisa teman-teman setel sendiri jika teman-teman mempunyai video live ataupun langsung kemudian disini saya menambahkan yaitu di bagian unggulan yaitu bagian playlist jika teman-teman belum membuat playlist maka teman-teman bisa membuat playlist terlebih dahulu dan jika teman-teman belum paham bagaimana caranya langsung saja teman-teman lihat di video saya sebelumnya karena disitu saya telah menambahkan tutorial tentang cara membuat playlist nah jika teman-teman ingin menambahkan playlist disini langsung teman-teman pilih yang bagian satu playlist nah disini saya menambahkan satu playlist ini dengan cara diktik kemudian teman-teman bisa pilih salah satu playlist mulai dari informasi youtube ataupun informasi belanja online begitu juga dengan langkah-langkah yang berikutnya jika teman-teman ingin menambahkan video yang lain bisa teman-teman pilih di bagian yaitu tambahkan bagian nah jika telah selesai disini teman-teman bisa mengklik bagian publikasikan disini saya contohkan yaitu ditambahkan bagian misalnya akan saya tambahkan lagi di bagian yang paling bawah yaitu upload populer disini akan ditambahkan bagian upload populer nah seperti ini dan jika semuanya telah selesai maka langsung saja teman-teman klik bagian publikasikan nah jika telah diklik bagian publikasikan maka otomatis di bagian beranda channel youtube kita akan berubah tampilannya disini akan saya tunjukkan yaitu di bagian yang telah kita setting disini nah tadi sebelumnya belum terdapat yaitu bagian upload populer maka disini akan ditampilkan bagian upload populer maka disini akan ditampilkan beberapa video yang memiliki penonton paling banyak dan akan diurutkan ke beberapa video yang lainnya yang memiliki performa ataupun penonton banyak di video tersebut nah itulah saja untuk pembahasan kali ini semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menyetting ataupun menyetel tampilan beranda channel youtube teman-teman baiklah itulah saja untuk informasi kali ini jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya dapat berkembang dengan cara klik like komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang lainnya dah sampai jumpa